So, kemarin kita udah bahas tentang tipe-tipe peluru senjata Mark II, maka sekarang adalah saatnya kita untuk ngebahas tentang upgrade lain yang berupa attachment atau alat-alat tambahan untuk senjata Mark II seperti barrel, scope, muzzle, dan lain sebagainya. Tapi seperti biasa sebelum kita mulai videonya, perkenalkan nama gue Dime dan jangan lupa untuk kasih like dan subscribe di bawah untuk dapetin video-video terbaru tentang GTA V Online Indonesia. Oke, pertama-tama kita ulangi dulu aja ya. Siapa tahu ada yang belum nonton video yang kemarin. Jadi ada beberapa upgrade attachment atau alat tambahan di senjata Mark II yang wajib banget untuk kita research terlebih dahulu di bunker. Dan research-nya ini sendiri akan makan waktu sekitar 4-6 jam tergantung dari upgrade apa aja yang udah kita pasang di bankernya kita. Dan sekali lagi research di bunker ini bersifat sangat random sehingga kita gak bisa milih proyek mana yang akan kita research selanjutnya. Nah, untuk attachment alias alat tambahan di senjata Mark II, ada 3 kategori utama yang wajib banget untuk kita ketahui masing-masing fungsinya yaitu barrel, scope, dan juga muzzle. Oke, langsung aja kita bahas dulu attachment yang menurut saya paling penting yaitu heavy barrel. Dan fungsi utama dari heavy barrel ini adalah untuk menambah damage terhadap target jarak jauh. Dan heavy barrel ini tidak akan merubah apapun seperti contohnya jarak range senjata tersebut. Tidak berdampak juga pada recoil, tidak berdampak pada damage untuk jarak dekat. Jadi satu-satunya yang akan terasa perubahannya itu hanya pada damage terhadap target jarak jauh. Nah, ngeliat fungsinya yang kayak gini, bisa dikatakan heavy barrel ini adalah salah satu alat tambahan yang wajib banget untuk kita pasang di senjata-senjata Mark II kita. Karena peningkatan damage jarak jauh yang kita dapatkan itu bisa dibilang banyak banget. Di sini saya dibantu sama abang Tazarima untuk ngetes seberapa signifikan perbedaan damage jika menggunakan heavy barrel dan tanpa menggunakan heavy barrel. Dan ini tesnya kita lakukan menggunakan senjata yang namanya special carbine Mark II. Di sini jarak antara saya dan abang Tazarima itu sekitar 100 meter dan saya membutuhkan 40 kali tembakan untuk bisa membunuh bang Tazarima tanpa menggunakan tambahan heavy barrel. Tapi di tes kedua yang menggunakan senjata yang sama, jaraknya juga sama, kita hanya membutuhkan 18 kali tembakan aja untuk bisa ngebunuh bang Tazarima. Jadi bisa disumpulkan di sini untuk tembakan jarak jauh, heavy barrel ini sangat ngebantu kita untuk meningkatkan damage terhadap target. Apalagi kalau kita padukan dengan muzzle yang cocok untuk mengurangi recoil dari senjata yang kita gunakan. Terus selanjutnya yang akan kita bahas adalah scope. Dan kalau kita kutip dari dimepedia.com, scope ini adalah sebuah attachment atau alat tambahan berbentuk optical yang bisa ngebantu kita untuk mendapatkan zoom dan juga akurasi yang lebih baik pada suatu senjata. Dan secara umum ada 3 jenis scope yang tersedia untuk mayoritas senjata Mark II, yaitu yang pertama adalah holographic sight yang fungsinya itu untuk meningkatkan akurasi pada tembak-tembakan jarak dekat. Kemudian ada medium scope yang akan meningkatkan tingkat zoom dan akurasi pada jarak dekat sampai jarak sedang. Terus yang terakhir yang large scope ini bisa meningkatkan tingkat zoom dan akurasi sampai jarak jauh. Tapi gimana pun juga waktu kita tes menggunakan assault rifle Mark II, saya nggak menemukan perbedaan yang signifikan di antara ketiga scope ini. Terus waktu kita zoom, holographic sight ini justru seperti lebih bisa memperbesar targetnya kita dibandingkan dengan medium maupun large scope. Dan waktu kita coba untuk menggunakan first person perspective, kita bisa sedikit meningkatkan tingkat zoom dan akurasi seperti yang kita lihat sekarang ini. Tapi gimana pun juga scope-nya ini nggak terlalu berdampak banyak kalau kita menggunakan third person perspective. Terus lain itu kalau kita menggunakan scope pada combat MG, kita nggak akan aiming dari pinggang lagi, tapi bisa aiming dari pundak. Dan aiming dari pundak ini akan meningkatkan tingkat akurasi kita saat kita menggunakan combat MG Mark II. Tapi gimana pun juga secara keseluruhan, scope ini tuh nggak terlalu memberikan dampak banyak untuk beberapa senjata. Tapi akan memberikan peningkatan dalam hal zoom dan juga akurasi untuk beberapa senjata tertentu seperti contohnya combat MG Mark II tadi. Terus kemudian ada yang namanya grip dan nggak ada banyak yang bisa kita bahas di sini karena ini fungsinya hanya untuk meningkatkan tingkat akurasi aja. Terus untuk suppressor, kita juga pasti udah sama-sama tahu kalau ini fungsinya adalah untuk meredam suara senjata dan mengurangi percikan api saat senjata itu ditembakkan. Dan selain itu banyak yang bilang kalau kita menggunakan suppressor, kita bakal lebih sulit untuk kena bintangnya polisi. Tapi setelah saya coba di sini, setelah ngebunuh dua orang saja, saya langsung kena bintang. Jadi bisa dipastikan kalau suppressor ini nggak ada hubungannya sama sekali dengan bintangnya polisi. Kecuali kalau emang kita lagi main misi yang mengharuskan kita untuk main secara stealthy atau mengendap-ngendap. Dan untuk tambahan, penggunaan suppressor ini nanti akan mengurangi damage dan range dari senjata yang kita gunakan. Jadi kembali lagi ada plus minusnya di sini. Terus kemudian ada flashlight alias center dan kita semua tahu kalau fungsi center ini adalah untuk menyinari daerah yang gelap. Jadi kita nggak perlu bahas lebih dalam soal ini. Terus untuk muzzle, secara umum fungsi dari muzzle ini adalah untuk mengurangi recoil dari senjata yang kita gunakan. Dan di sini saya coba untuk membandingkan antara dua muzzle termurah di bagian atas dan dua muzzle termahal di bagian bawah. Bisa disimpulkan bahwa dua muzzle termahal yaitu slanted dan split end ini memiliki kontrol recoil yang lebih baik dan juga spread yang lebih kecil. Sehingga akan lebih mudah untuk digunakan dibandingkan kalau kita memakai dua muzzle termurah yang ada di atas itu tadi. Kemudian khusus untuk heavy sniper mark 2, dia ini memiliki dua scope spesial yang hanya ada untuk senjata ini. Yaitu yang pertama adalah night vision scope dan juga thermal scope. Nah night vision scope ini akan membantu kita untuk melihat di daerah yang gelap seperti waktu malam hari. Semacam infra merah gitu. Sedangkan untuk thermal scope, dia itu mampu untuk melacak suhu tubuh dari lawannya kita. Sehingga akan mempermudah kita untuk mendeteksi lokasi lawan meskipun dari jarak jauh. Selain itu, kedua scope ini juga wajib banget untuk kita research dulu di bunker. Dan sepertinya cuma itu aja yang bisa saya sampaikan soal attachment atau alat-alat tambahan yang bisa kita pasang di senjata-senjata waktu. Semoga videonya bermanfaat buat kalian dan jangan lupa untuk kasih like dan subscribe di bawah kalau kalian ingin mendapatkan video-video terbaru tentang GTA 5 Online Indonesia. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa untuk jaga kesehatan fisik dan mental. Bye bye and have a nice day. Sub indo by broth3rmax